Hai semuanya, jumpa lagi di channel youtube Sulisius Kitchen Di video kali ini saya akan membuat kue leker yang super garing Ini resepnya anti gagal, dijamin kue lekernya akan renyah dan garing seperti ini Walaupun hanya memakai telefon ya, yang pengen tahu caranya, yuk ikuti videonya ya Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram tepung beras 40 gram tepung maizena 20 gram tepung terigu 70 gram gula pasir Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh soda kue Dan sedikit vanili, gulai bubuk atau cair Kemudian pecahkan 1 butir telur Dan yang terakhir, tambahkan 200 ml susu cair di suhu ruang ya Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, larut dan menjadi halus Untuk mengaduknya cukup menggunakan whisk saja ya Aduk-aduk terus sampai benar-benar halus Nah, jika sudah benar-benar halus, boleh dihentikan mengaduknya Lalu kita saring Agar nanti hasilnya benar-benar halus ya Tidak ada tepung yang masih menggumpal Ini adonannya sudah jadi Sekarang kita buat kuelekernya di atas teflon Kita siapkan juga untuk toppingnya Ada keju parut, mesis dan juga susu kental manis Boleh warna coklat ataupun putih ya Panaskan teflon Lalu kita buat dadar tipis seperti ini Ini saya pakai cara seperti kita membuat dadar gulung ya Untuk apinya harus benar-benar kecil ya Supaya bisa garing sampai ke atas Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini Tandanya sudah garing Sekarang saatnya kita taburi menggunakan topping Untuk toppingnya bebas Boleh pakai selai coklat, selai blueberry, selai strawberry Ataupun yang lainnya Taburi keju Lalu taburi juga dengan susu kental manis Langsung saja Kita lepaskan pinggirannya ini Secara perlahan Kemudian kita lipat ke tengah Nah, ini kue legernya sudah jadi Hasilnya tipis, garing, dan licin seperti ini Sebelum kita pakai kembali Teflonnya kita lap dulu ya Menggunakan tisu Kemudian dengan cara yang sama Kita lakukan lagi sampai semua adonannya ini habis ya Kita buat dadar sampai benar-benar tipis Kemudian kita masak sampai benar-benar kering Untuk lama memasaknya ini kurang lebih sekitar 4-5 menit ya Sampai hasilnya benar-benar kecoklatan seperti ini atasnya Tandanya sudah matang dan kering Lalu kita taburi isiannya Jangan lupa tambahkan susu kental manis Biar lebih enak Lalu lepaskan pinggirannya secara perlahan Kemudian lipat ke tengah Nah, cukup mudah ya teman-teman ya Untuk membuatnya Lakukan sampai semuanya selesai Nah, ini kue legernya sudah jadi Untuk satu resep tadi menghasilkan kurang lebih 20 lembar kue leger Untuk hasilnya sempurna ya Bisa garing, tipis, licin, dan mengkilap Sekarang kita mau coba terlebih dahulu Ini benar-benar garing, tipis, dan kriuk Terlihat ya Dan untuk rasanya tentu saja ini sangat enak Silahkan dicoba ya teman-teman ya Sekian dulu video dari saya Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi dan terima kasih